Oke teman-teman, selamat datang di channel Sobat Senja Buat kamu yang suka film-film sadis ataupun psikopat seperti Jason ataupun yang lainnya Pasti sudah tak asing lagi dengan film yang berjudul The Human Centipede Atau disebut Manusia Kelabang Film yang disutradarai oleh Tom Seek ini mengeluai banyak kecaman Akibat dari alut ceritanya yang sangat sadis dan tidak berperik kemanusiaan Sesuai dengan judul film di atas, kita akan bahas atau tepatnya Menceritakan alut cerita film sadis ini Sebelum kalian menonton channel ini, jangan lupa like and subscribe teman-teman Dan nyalakan loncengnya agar tidak ketinggalan video-video terbaru dari channel ini Oke kita langsung saja teman-teman ke ceritanya Let's go Diceritakan ada dua orang turis cewek Amerika bernama Linsley dan Jenny Yang senang berpergian di daerah hutan di Jerman Namun nasib naas menerpa mereka Mobil yang mereka tumpangi akhirnya bocor Karena mereka ada di tangan hutan Yang gak ada sinyal sekali untuk menelpon orang Akhirnya setelah lama menunggu Ada seorang pria asing yang melintas namun bukannya menolong Pria itu malah mengajak mantap-mantap Akhirnya Linsley dan Jenny menutup jendela mereka Karena takut dengan pria tersebut Akhirnya pria asing itu pun pergi Meninggalkan mereka berdua di tengah hutan Dan akhirnya mereka memutuskan untuk berjalan kaki Untuk mencari pertolongan Di tengah perjalanan mereka malah berdebat Akhirnya hujan pun turun Lalu mereka bergegas untuk mencari pertolongan Akhirnya mereka berdua menemukan sebuah rumah Dan mereka berteriak sambil mengetuk-getuk pintu Dan akhirnya setelah beberapa saat Kemudian datanglah seorang pria yang mengenakan baju dokter Pria itu bernama dokter Heitler Lalu dokter Heitler pun mempersilahkan mereka masuk ke dalam rumah Lalu dokter Heitler memberi mereka berdua minuman Yang sudah dicampur obat Namun naas Mereka berdua pingsan setelah meminum air tersebut Yang ternyata awalnya sudah dimasukkan obat bios Setelah Linsai dan Jenny sadar dari pingsannya Mereka kaget karena sudah ditemukan di ruang operasi Sambil kedua tangannya diikat Karena si dokter butuh satu orang lagi untuk eksperimennya Akhirnya si dokter menangkap seorang pria asa Jepang Tapi tidak diceritakan bagaimana cara si dokter menangkapnya Operasi eksperimen manusia ke labang pun dimulai Si dokter menamputkan si pria Jepang di depan sebagai kepalanya Karena dia hanya bisa mengoceh dalam bahasa Jepang Lalu Linsai di tengah Kemudian Jenny di belakang Sebagai ekor Posisi di tengah dan belakang paling apas Karena posisi itu adalah posisi saluran pembuangan kotoran Karena harus makan ee orang yang ada di depan Si dokter juga memotong bagian lutut Mereka bertiga agar mereka hanya bisa berjalan dan merangkak Setelah eksperimennya selesai Si dokter memperlakukan manusia ke labang Karyanya layaknya seekor anjing Ia juga memberi makan si pria Jepang dengan makanan anjing Ia juga melatih mereka untuk bermain lempar tangkap layaknya seekor anjing Singkat cerita Ada dua orang detektif dari Amerika yang sedang menyelidiki kasus hilangnya Linsai dan Jenny Di daerah tersebut Mereka mendatangi rumah si dokter Kemudian mereka diberi minum oleh sang dokter Namun karena curiga mereka tidak meminumnya Sang dokter awalnya berpikiran untuk menjadikan tubuh mereka berdua sebagai tubuh tambahan manusia ke labang eksperimennya Tak lama kemudian dokter itu pun pergi Singkat cerita Kedua detektif tersebut mengeledah rumahnya Namun karena si dokter ingin menyembunyikan kedoknya Akhirnya si dokter menembak mereka berdua dengan pistol Sebelum salah seorang dari detektif itu benar-benar mati Ia sempat menembak sang dokter dan akhirnya si dokter juga ikut mati Sementara manusia ke labang yaitu pria jepang Linsai dan Jenny pada saat itu sedang berusaha melarikan diri dari rumah Namun karena gagal Akhirnya sepria jepang itu putus asa Lalu menggorok ke hernya sendiri dengan serpihan kaca Sedangkan Jenny Yang ada di posisi paling belakang Ia juga ikut mati akibat infeksi dari ruka jahitan mulutnya Akhirnya hanya Linsailah yang masih hidup dan terjebak diantara dua mayat temannya dan tamat Oke teman-teman Tom Sieg juga telah merilis The Human Centipede yang kedua dan ketiga Yang pastinya lebih sadis dan mengerikan dari yang pertama Dan sayangnya pemeran utama dalam film ini Yakni dokter Hitler sudah meninggal pada 29 Februari 2020 Pada usia 78 Terima kasih telah menonton